assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya selamat menikmati hari libur ya terutama hari minggu semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman semuanya di depan kamera sudah ada tricolor ya atau angrek vanda tricolor versuafis ini kebetulan kondisinya rumpun jadi di video kali ini saya sedikit ingin membahas mengenai vanda tricolor yang kebetulan kemarin ada komen dari ibu eniku serini ya beliau juga posisinya ada di Banyuwangi cuman bedanya dengan saya itu beda kecamatannya kalau saya kecamatan Banyuwangi beliau masuknya sudah di wilayah kecamatan rogojampi ya untuk ketinggian sih insyaallah lokasi kami itu sedikit mirip ya cuman mungkin dibanding rumah bu eniku serini rumah kami lebih rendah lagi ya jadi buat ibu eni kalau misalnya punya vanda tricolor misalnya belum pernah bunga ya coba ibu pindah lokasinya ya kalau vanda tricolor ditaruh dibawah seperti ini ini kan dibawah teman-teman mungkin ini hanya 75 cm dari atas tanah nah itu dia bisa tumbuh akarnya mau tumbuh ya akar barunya sehat kok ini ya nih bisa saya tunjukkan contohnya nah seperti ini teman-teman tuh perakarannya sehat ya dan ini full kena hujan ya cuman kalau kena panas nggak full karena di atas tetap ada paranet ya jadi kalau ditaruh dibawah perakarannya dia tetap mau tumbuh nih asalkan ada lembab-lembabnya ya tapi untuk daun ini di awal-awal adaptasi pasti daunnya ada yang kisut teman-teman ya itu wajar ya tapi perakaran tetap tumbuh ya perakaran tetap tumbuh cuman kalau untuk berbunga menurut saya itu agak berat ya agak susah ya kalau di dataran rendah karena notabene habitat asli dari vanda tricolor itu dia di lering gunung ya bahkan angkrek vanda tricolor var suavis ini dikenal juga dengan angkrek vanda merapi karena memang pendaki-pendaki yang dulunya sering naik ke puncak merapi itu biasanya menemukan vanda tricolor di sekitar lokasi pendakian ya seperti itu kalau misalnya ini ditanam di daratan rendah ya seperti ini awal-awal daunnya kisut ya karena suhunya lebih panas itu sudah normal ya karena kalau di lokasi aslinya dia meskipun panas tapi anginnya tetap dingin teman-teman ya vanda tricolor terus kemudian kalau malam hari di lering gunung sudah pasti lebih dingin dibanding di pinggir laut ya berbeda dengan vanda limbata teman-teman ya berbeda dengan vanda limbata vanda proflexa itu memang notabene mereka tumbuh di tempat panas ya seperti perkebunan jati ya atau di pesisir pesisir pantai jadi kalau vanda limbata yang di dataran rendah itu tetap bisa ya tetap menang ataupun vanda proflexa ini ya seperti ini vanda limbata atau vanda proflexa itu masih bisa di dataran rendah masih bisa survive bahkan masih bunga bunga seperti ini ya sering bunga kalau vanda limbata nah kalau untuk vanda tricolor supaya mengakalinya supaya bisa berbunga untuk Bu Eni Kusrini ini bisa coba tips dari saya seperti ini ya coba taruh vanda tricolernya itu lebih tinggi Bu ya coba taruh vanda tricolernya lebih tinggi coba ini saya kasih contoh ya nah mungkin ini nggak terlalu kelihatan tapi yang jelas coba saya zoom dulu ya jadi ini adalah vanda tricolor Bu ini juga vanda tricolor ya jadi ini ada satu dua vanda tricolor tiga ya ada satu dua tiga nah ini sudah berbunga sekitar dua atau tiga kali Bu di pohon mangga ya yang ini sudah dua atau tiga kali burbunga di pohon mangga jadi coba kalau misalnya di rumah ibu ada pohon mangga vanda tricolernya dipindah lokasinya yang lebih ke atas ya nah itu ya kelihatannya daunnya meskipun agak burem ya jadi vanda tricolor kami yang berbunga di rumah itu naroknya agak di atas kurang lebih ya sekitar empat atau lima meter ya bu ya lima meter di atas tanah jadi dia tanpa naungan cuman naungannya terbantu sama daun pohon mangga ya Nah itu sudah dua atau tiga kali berbunga akarnya sudah sampai gondrong nih akarnya ya seperti itu jadi buat buku eniku serini bisa dicoba barangkali kalau punya pohon mangga bisa dipindah ke tempat yang lebih tinggi ya vanda tricolernya supaya bisa berbunga mungkin ada teman-teman lain yang punya tips yang berbeda dari saya terutama yang tempat tinggalnya di dataran rendah ayo berbagi tipsnya di kolom komentar ya silahkan nanti supaya saya juga bisa nyoba ya Nah jadi seperti itu teman-teman kalau di tempat kami ya untuk vanda tricolor itu yang sudah berbunah bunga itu naroknya di pohon mangga jadi sekitar lima meter di atas tanah itu baru dia bisa berbunga atau mau berbunga ya lebih cepat berbunga dibanding yang ada di bawah ya seperti itu karena kalau di atas itu mungkin satu anginnya lebih dapet ya ketimbang di bawah terus kalau terlalu kebawah juga seandainya kena panas matahari biasanya kan panas matahari kalau dari tanah kan mantul lagi ke atas ya itu juga mempengaruhi pertumbuhan dan masa bunga dari anggrek teman-teman ya seperti itu jadi buat Bu Eni Kusri ini Monggo silahkan dicoba ya vanda tricolernya mungkin dipindah ke lokasi yang misalnya enggak punya pohon mangga dipindah ke lokasi yang anginnya itu lebih los ya mungkin itu bisa merangsang supaya dia cepat bunga selain dibantu dengan pupuk ya karena kalau di rumah saya enggak menggunakan pupuk ya apalagi yang di pohon mangga itu itu los tanpa pupuk ya coba Bu mudah-mudahan berhasil dan nanti seandainya nanti ada teman-teman yang punya tips Bu Eni Kusri ini juga bisa menggunakan tips dan trik dari teman-teman yang nulis di kolom komentar seperti itu ya saya pribadi juga akan mencoba juga ya jadi sengaja saya review vanda tricolor yang ada di rumah bukan yang di kebun karena kalau yang di kebun sudah beda lokasi teman-teman ya karena kalau di kebun itu lokasinya lebih tinggi dibanding di rumah di kebun itu kurang lebih sekitar 500 atau 600 mdpl jadi kalau malam hari dia disana lebih dingin makanya saya naruh anus mum itu langsung dipager tanpa naungan pun Alhamdulillah aman ya seperti itu oke saya tunggu tips dan triknya untuk teman-teman semuanya barangkali yang punya vanda tricolor terutama teman-teman yang tempat tinggalnya di dataran rendah silakan berbagi tips supaya anggret vanda tricolor-nya tumbuh supur dan rajin bunga atau paling tidak mau berbunga ya seperti itu oke sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati